Setelah ditutup selama 2 tahun, kolam renang milik Pemkap Ponorogo kini dibuka kembali. Dibukanya kembali agar ada pemasukan pendapatan asli daerah. Pemkap Ponorogo membuka kembali serana olahraga kolam renang yang ada di Jalan Pramuka Ponorogo. Sebelumnya, kolam renang Tirto Menggolo ditutup selama 2 tahun akibat adanya pandemi COVID-19. Selain karena pandemi COVID-19 mulai meredah, juga agar kolam renang bisa memberikan kontribusi PAD kepada daerah dengan mentarjetkan di tahun ini sebesar 45 juta rupiah. Menurut Fahid Purwanto, PLT Kabit Pemuda dan Olahraga Disput Parpora Ponorogo menjelaskan, masyarakat kini bisa berkunjung di kolam renang Tirto Menggolo dengan harga tiket hanya 6 ribu rupiah. Dua tahun selama COVID-19 di level 34 itu ya, kemudian sudah masuk di level 2, kita usah buka karena memang ada target PAD. Untuk target PAD-nya tahun 2022 berapa? 45 juta. 45 juta, berarti tiket masuknya? 6 ribu. Itu sama anak-anak dan dewasa? Saat anak-anak dewasa sama semua. Kalau kita lihat tahun tahun 2022 berarti berarti berat-beratnya tidak terjadi karena COVID-19? Jelas, jelas gak? Gak masuk terjadi. Jadi kalau tahun ini ya kita nanti menunggu perkembangan ya, karena namanya COVID-19 atau virus itu kan juga bisa, apalagi ini Omikron. PMK berharap masyarakat banyak yang berkunjung ke kolam renang Tirto Menggolo sehingga target PAD bisa terpenuhi. Ega Patria, JTV, Monrogo.